Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi bersama Bagi Kode tempat berbaginya coding Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai login satvik yang kemarin udah kita bahas bagaimana implementasi dari Firebase Jadi sekarang kita akan coba mengimplementasi function create user pada Firebase Nah, silahkan buka project yang kemarin kita udah bahas Oke, saya pullin Nah, buat teman-teman yang belum download, eh belum tonton video dari awal Kalian bisa cek di bagian playlist ada materi tentang Android, Register, dan Login Nah, kita sedang bahas materi itu Kemarin kita udah implementasi Firebase-nya Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian function-nya Jadi silahkan kalian buka lagi bagian di tools Kemudian si Firebase Kemudian nanti assist Firebase-nya bakal muncul di sebelah sini Nah, kemarin kita masuk ke bagian out yang ini ya Nah, kemarin kita sampai di sini Iya, ini Jadi sekarang kita akan coba untuk membuat user Kayak gini, create user Oke, sekarang kita masuk ke bagian register yang ini Nah, ini Caranya pun sama Pertama kita inisialisasi dulu si Firebase-nya di sini Biar bisa diakses di mana-mana gitu ya Dalam kelas ini Kemudian inisialisasi value-nya Kalian masukin di bawah dari layout-nya Kemudian yang ini Kalian tambahin juga Di sini Kita gak pakai UI library Jadi silahkan kalian hapus Nah, sampai di sini kita akan masukkan function yang ini Create user Caranya cukup gampang Kalian tinggal copy aja ini Terus masukin ke dalam button si register Nah, kalian cek dulu di sini Di layout-nya ya Nah, kita masuk ke bagian function yang ini Karena ini adalah register Di sini kita masih membuat namanya button Oh, ini ID-nya belum ada ya Ya, ini ID-nya belum ada Kita tambahin dulu ID-nya ID Gunakan auto-complete Floating button Berarti pub Terus register Nah, kayak gitu Terus kita inisialisasi dulu button Floating button-nya Berarti floating button Pub Register Find Air ID Terus Pub Register Terus kita tambahin Pub Register-nya Set On Click New On Click Nah, disini kalian paste-in Coding-an yang tadi Paste Jadinya Kayak gini ya Ini tinggal kalian Auto-import aja Semuanya tinggal ALT doang ya ALT import Nah, yang ini UI ini Kita gak pake Jadi hapus aja Ini gak pake Juga hapus aja Nah, kayak gini Ini Nama activity ya Mal fax out ini Jadi kita ganti Register Activity.this Nah, ini Cuma log doang Kalian bisa hapus juga Nah, jadinya Kayak gini Eh, sebentar Ini Ya, bener Tinggal deh Nah, ini Email sama password-nya Error Karena kita belum Inisialisasi Si edit text Disini kan ada Edit text Ini Username Sama Si Password Ini ID-nya Belum ada ya Ini ID Oh, ini udah ada ID-nya Kalau yang ini Belum ada Kita bikin aja Kita bikin aja ID Et Password Password Nah, gitu Terus kita lanjutin Inisialisasinya Disini aja Free Tarifat Edit text Et Username Sama Et Password Nah, kayak gini Terus Kita inisialisasi Disini aja Et Username Sama dengan Find R ID Et Username Kalian bisa duplikat Ctrl D Terus Kalian copy aja Yang password Eh, salah Password Password Nah, kayak gini Terus Kita bikin dulu Validasinya Jadi, kalau misalnya Usernamenya kosong Nanti munculin apa Kalau passwordnya kosong Munculin apa Jadi, kita tampung dulu Valuenya String Username Sama dengan Et Username Get Text Nah, kayak gini Duplikat aja Kalau error Tambahin to To string Duplikat Terus Ini password Ini Password Nah, kita akan menggunakan Perintah If else Jadi If Kalau usernamenya Kosong Equals Terus Maka kita munculin Errornya Kita gunain Toas aja Biar Gampang Misalnya Kita tulis Silahkan Isi Username Anda Anda Terus Else Yang ini Copy aja Else If Kalau passwordnya Yang kosong Silahkan Isi Password Anda Nah, kalau Nggak ada yang kosong Barulah Kita masuk Kedalam Function Yang ini Kayak Gini Ini Username Kalian ganti aja Username Nah, jadinya Kayak Gini Oke, disini masih ada Error Ini error Apa Kita cek dulu Errornya Firebase Out Oh, sebentar Ini kayaknya Library kita Yang outnya Belum masuk Udah Outnya Juga Udah Terus Oke, saya akan Mencoba Untuk melakukan Debug dulu ya Ini kurangnya Dimana Karena disini Masih Error Kita cek Library yang kita pakai Out Support Annotation Not No Benar Terus Plotty button Ini juga Benar Outnya Ada Tiga Resolve Virmus Sama Out Text On Text Log Hmm Sebenarnya udah sama ya Tapi kenapa Ini error Oke, kalau kita keluarin Disini Oke Kalau di luar Dia Enggak Error Tapi kalau di dalam Sini Dia Bakalan Error Why? Apakah karena Outnya Enggak kebaca Atau gimana Atau yang ini Mine Ya, bukan mine Register Activity This Ya, ternyata Errornya Cuma Karena itu Doang Yang ini Kita copy Terus Paste Then Sub Chess Nah, sekarang Kita coba Run Ingat Ini butuh Internet Jadi Silahkan Kalian Connectin PC Kalian Atau laptop Kalian Ke Internet Biar Emulatornya Juga Connect Oke, kita Balik lagi Ke bagian Gradle Kita tunggu Sebentar Prosesnya Ya Oke, mari kita Coba Karena sudah Selesai Kita masuk Ke register Terus Silahkan tulis Kira-kira user Apa yang mau Bikin Misalnya Coba Sekarang 26 April At Gmail Dotcom Terus Passwordnya 123456 Oke Kita Connect Oke Tidak ada Balikan Apa-apa Ya Kita Lihat Di Locket Notifikasi ID Blah 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 Listerner About Blah D-Pace Key Not Font Mungkin Kita harus Menggunakan D-Pace Yang Sebenarnya Kali Ya Gak Bisa Di Emulator Kali Kita Cek Dulu Kita Udah Pakai D-Berry Internet Atau Belum Ya Kita Belum Menggunakan Library Internet Jadi Silahkan Tambah User Permission Internet Sama Dengan Wifi Nah Ini Terus Ini Kalian Duplikat Juga Karena Kita Menggunakan Permission Stika 23 Ya Siapa Tau Kan Ada HP Terbaru Target Kalian Oke Sekarang Kita Coba Run Kembali Harusnya Udah Gak Masalah Ya Oke Indexing Installing Terbaru Klar Kita Masuk Ketika Register Ini 26 April April Gmail .com 123456 Oke 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 Udah Sukses Sekarang Kalian Bisa Cek Di Bagian Sini Ya Pengguna Masuk Ke bagian Out Terus Pengguna Dan Cari Email Kalian Kita Refresh Dulu Aja tadi emailnya apa ya tadi kita coba emailnya ini 26 April oke sekarang kita cari dulu ini 26 Aprilnya udah ketambah atau belum di konsol Firebase ya jadi silahkan buka browser kalian terus kalian kunjungi websitenya si Firebase konsol ini internet saya kayaknya lumayan cukup ya loadingnya muter muter oke kita masuk ke pengguna kalian bisa cari disini sebenarnya ini 26 April ini udah masuk ya emailnya nah jangan lupa pada metode login kalian aktifin yang via email dan sandinya karena kalau gak diaktifin ya nanti gak bisa oke demikianlah tutorial ini semoga bermanfaat jika ada yang kurang yang ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar besok kita akan bahas bagaimana cara login dengan menggunakan email dan password yang telah kita daftarin di video kali ini demikianlah tutorial ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya see you guys bye 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 Terima kasih.